Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita selalu senantiasa diberikan kenikmatan rizki Dan kenikmatan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada sebuah kisah menarik dengan judul Kiai Nafi Abdillah Kajen dan Santri Preman Burunan Polisi Kala itu di sekitar tahun 2003 Saya mendapat amanat menjadi pengurus harian Pondok Pesantren PMH Pusat Bagi saya pribadi ini merupakan tahun yang indah Karena saya bisa sering soan menghadap pengasuh Yakni Abah Nafi Abdillah Mulai meminta tanda tangan beliau Sampai urusan-urusan lain berkenaan permasalahan Pondok Suatu siang di tahun itu Ada seorang tamu yang mengaku sebagai reserse polisi Hendak soan Abah Karena pada siang itu Abah sedang mengajar Matolek Banat Maka kemudian tamu tersebut mencari pengurus Pondok Saya menemuinya Mempersilahkan masuk kantor Pondok Belum sempat duduk Tamu tersebut langsung bertanya Mas di Pondok sini ada santri baru yang namanya Mukhit Saya sedikit gemetar Mukhit nama yang baru kemarin saya dengar sebagai seorang burunan kepolisian Memang ada di sini Kemarin dia soan langsung menghadap Abah Dan berikrar untuk bertaubat dan berharap untuk diterima menjadi santri di sini Nama Mukhit sendiri di lingkungan kampung sekitar sini Sudah cukup populer aksi kriminalnya Pernah menjadi narapidana kasus pencurian sarang burung walet Kasus pembunuhan Pembacokan warga Dan tawuran antar kampung Dan pada kasus yang sekarang Saya dengar Dia habis membacok seorang kondektur bus Lantaran kondektur tersebut menolak memberi upeti jatah mabuk untuknya Sekarang jelas Bahwa tamu yang sedang mencarinya ini adalah seorang reserse polisi Saya tidak tahu pak Jawab saya Betul tidak tahu mas Tanya-tanya lagi Mungkin bapak lebih baik soan langsung ke Abah nanti sore Sepulang Abah mengajar Jawabku Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut Hati-hati ya mas Kalau kamu menyembunyikan seseorang burunan Kamu juga nanti bisa ditahan Pesan pak polisi sebelum pamit Selepas pak polisi tersebut pergi Saya dengan cepat mencari mukit Ternyata Dia sedang tidur siang di kamar pojok dalam Abah Terlihat dari baju yang tersibak Badannya yang penuh tatu Saya kemudian membangunkannya Dan berpesan kepadanya Untuk tidak keluyuran kemana-mana Kamu harus tetap berlindung di sini Sampai Abah yang nanti memutuskan permasalahanmu Dia menganggu Dan mengucap terima kasih berulang-ulang Waktu menunjukkan jam 5 sore Pintu depan dalam Abah terbuka Bertanda bahwa Abah mempersilahkan siapa saja yang hendak bertamu Saya menunggu di depan Dan pak polisi datang tepat waktu Saya mempersilahkannya masuk ke dalam Menunggu sebentar Abah Mios dan kami bersalaman Saya mendekat Abah dan Matur mengenai sosok tamu ini Dan pak polisi menyambung menjelaskan maksud kedatangannya Abah diam sejenak lalu ngentikan Kalau seandainya dia dalam kurung mukhit Biar tetap di sini Dan saya akan mengurusinya pribun Belum sempat pak polisi menjawab Abah melanjutkan Biaya kasus Denda Dan tetek bengeknya pinten Pak polisi pun terdiam Sosok yang tadi siang saya kenal garang dan tegas Sekarang menjadi lembut dan santun Gih pun pak kiai Kulon dere kemawan Abah tersenyum Sekejap masuk ke dalam dan keluar dengan menggenggam sekepuk uang Dan memberikannya kepada pak polisi Monggo ini biaya pengurusan mukhit Buat nusah pak yai Saya percaya panjenengan Jawab pak polisi Sehingga cerita Pak polisi pun berpamitan Bersalaman Dan Abah memeluknya Pak polisi pun membalas memeluk Sembari tersenyum Saya ikut pamitan Ketika bersalaman Abah berpesan Mukhit diajari ngaji ya Mulai alif bak Seng sabar Iki amanat Keluar dalam Saya masih terdiam dalam takjub Abah nafi Seluas itu samudera hati panjenengan Bahwa Kepada seseorang yang oleh masyarakat Telah dicap sebagai sampah masyarakat Panjenengan bersedia menampungnya Demikian Kisah Kiai nafi abdillah kajen Dan santri preman Burunan polisi Mari kita mengirimkan Surah al-fatihah Kepada Kiai nafi abdillah Al-fatihah Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton